Hai tapi kita begitu kita buka dagangan tawar temannya Mas beliau masih oke diskonnya berapa langsung diskonnya berapa udah gitu nanya kalau beli 10 dapat bonus berapa jadi yang kita sebut dengan ekonomi Pancasila silahkan cari kalau sudah ketemu ayo kita adu mana sih sebenarnya yang baik terima kasih Ustadz bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh baik nama saya Abu Mus'ab Al-Fatibala dipanggil Abu Mus'ab pertanyaan saya simpel saja Ustadz sekarang kita melihat bahwa umat itu berjuang sendiri karena semua sisi sudah dipegang oleh orang-orang yang pragmatis kita mau berharap kepada hukum dipegang oleh orang-orang yang pragmatis berharap kepada sumber daya alam ternyata sumber daya alamnya dikuasai oleh para kapitalis kalau yang dicontohkan oleh Ustadz tadi itu adalah Freeport kalau kita lihat presentasi dari panglima TNI yang dulu yaitu Pak Gatot Nurmat Tio ternyata dari Aceh sampai Papua itu tidak ada bendera Indonesia yang ada bendera asing sudah dikuasai asing dan berharap kepada politik ternyata partai banyak partai politik itu yang tidak pro kepada umat ya sekarang umat itu seperti berjuang sendiri mau berharap kepada siapa lagi jadi pertanyaan untuk ketiga materi terus umat mau bagaimana agar bisa mendapatkan solusi atas masalah yang mereka hadapi hingga tidak di dipermainkan lagi seperti ini terima kasih Ustadz terima kasih pertanyaan yang penting dan menarik ya umat harus bagaimana silakan sekarang Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dewi Sumiati dari UPN pertanyaan kami sistem ekonomi dari zaman Orde Baru hingga sekarang nampaknya itu dilanjutkan neolib mohon maaf kalau saya keliru diluruskan lalu siapapun pemimpinnya kayaknya memang belum belum pernah neolib semuanya neolib ekonominya nah pertanyaan kami sebagai umat eh menyambung pertanyaan yang pertama bagaimana solusi untuk umat A yang berikutnya barangkali saya bisa sedikit kasih informasi kita saya sudah punya mencoba membangun membangun ekonomi mandiri apa yang bisa kita lakukan sudah punya produk berbagai mineral air mineral kemudian ada sudah ada produk juga kebutuhan hari-hari pertanyaan saya saya sudah satu tahun menjalankan itu tetapi bagaimana untuk membangunkan umat kembali ke situ karena semuanya sampai saat ini masih setia Hai ketika kita diundang di majelis taklim atau di workshop atau di seminar air mineralnya masih non produk muslim padahal sudah banyak sekali nah bagaimana memulainya mengkoordinasikannya kemudian kita setelah ada di grup pun kayaknya masih seperti tidak serius gitu umatnya yang saya pertanyakan ini umat nih umat yang hadir di sini serius kah ingin solusi yang terbaik ekonomi mana yang harus diselamatkan sementara kita sudah punya banyak produk itu aja pertanyaannya silahkan dijawab oleh hati nurani kita semua masing-masing disini siap silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Dewi yang punya hati Nurani silahkan jawab sendiri berarti pertanyaannya bukan untuk para pembicara tapi yang punya hati Nurani ya baik insyaallah nanti kita jawab juga Bu jangan khawatir ini ada pertanyaan penting nih umat berjuang sendiri karena semua sudah dikendalikan tadi sudah disampaikan juga oleh profesor seteki ya semua perangkat hukum sudah dikendalikan perangkat ekonomi sudah dikendalikan ya lantas apa yang harus dilakukan oleh umat saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Profesor seteki ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh umat silahkan terima kasih jawabnya sebenarnya singkat ya empowering pemberdayaan ya pemberdayaan umat bukan memperdayakan umat kalau sudah diperdayakan ya kayak kita ini jadi Rasulullah sendiri sudah menyatakan bahwa suatu saat kita akan menjadi umat yang banyak tetapi banyaknya itu hanya kuantitas sementara kualitas kita itu sangat minim jadi diibaratkan seperti buih di lautan yang terumbang ambing oleh angin dan juga gelombang nah itu kan payah disitu kenapa ya karena kita tidak empowering nah ada satu catatan yang ini sebenarnya di create oleh seorang Kavaro yang namanya seorang Toinbi yang kalau ditarik dia menyebut yang ini umat harus menjadi yang dia sebut sebagai kreatif minoritis kreatif minoriti kreatif minoriti itu dikatakan dia ini adalah grup yang kecil tetapi mempunyai daya dahsyat untuk melakukan perubahan boleh dikatakan sebagai the agent of change sebagai agen perubahan nah kalau saya saya sendiri mengkampanyekan mengkampanyekan to be a radical agent ya jadi saya justru mengkampanyekan jadilah agen radikal tapi radikalnya adalah ramah terdidik dan berakal nah disini nah kreatif minoritis kemudian dikembangkan di junior kami tadi sebut ya jadi Universitas Online itu kami kembangkan menjadi Islamic creative minority ada empat karakter disitu untuk menjadi agen perubahan yang pertama adalah kokoh akidahnya jadi kita bisa yang tadi kayak buih di laut itu gampang terumbang ngambing oleh situasi keadaan dan seterusnya karena kita nggak punya akar akidah kita juga tidak mengakar sehingga gampang sekali terumbang ngambing oleh keadaan oleh situasi kondisi dan seterusnya kalau saya ini misalnya tidak maaf ya saya bukan menyebut saya kokoh enggak tapi paling tidak ada akarnya sedikit lah ya jadi radikal kan harus punya akar itu kalau tidak saya sudah wassalam itu dalam arti ya saya nggak mungkin mempertahankan bahwa misalnya untuk menyatakan khilafah itu itu ajaran Islam apa tidak saya sampai statement itu di YouTube bisa silahkan anda cari saya katakan loh ini fikih yang sudah puluhan tahun menjadi seperti kayak Suleiman Rasid itu menyebut bagian akhir itu adalah tentang fikih siasah tentang khilafah masa ini akan dikatakan ini bukan ajaran Islam saya katakan begitu saya tetap mengatakan khilafah adalah ajaran Islam cuma disini persoalannya kan apakah kita akan melakukan pemaksaan penggunaan kekerasan menggunakan tindakan yang ekstrim untuk menerapkan itu itu yang persoalan ketika menggunakan tiga hal tadi baru kita bisa menyebut itu radikal tapi yang peoratif makanya kekokohan akidah itu saya kira kita umat Islam harus betul-betul mungkin saya memberi contoh lah saya ASN aja berani ngomong gitu kok Bapak Pak misalnya nggak berani ngomong ya malulah gitu ya catat silahkan catat itu catatan saya silahkan di catat wartawan nyatat KB semua nyatat nggak apa-apa bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam dan itu di buku-buku wikih Anda semua bahkan saya baca di karya ini bodoh-bodoh profesornya ya itu di profesor siapa di di bukan Darul Agro Agro tapi di Mekah itu apa namanya Universitasnya Umul Kuro Umul Kuro itu bukunya saya pegang tuh itu karya seorang profesor yang bicara tentang apa itu khilafah dan seterusnya yang didasarkan padahal nggak salah itu ada 276 kitab saya sebagai profesor gunanya otak tok itu pakai otak saja ini oh ini dasarnya kuat sekali jadi bagaimana kita mengatakan bahwa khilafah bukan ajaran Islam kalau saya takwil Allah khabar yang penting itu ya kemudian yang kedua adalah pecinta ilmu itu karakter kreatif minority pencinta kita ya kita Umat Islam sudah tahu lah bagaimana tolak bulan ilmi itu faridotun ala kuli muslimin wal muslimat tapi bukan hanya sembarangan ilmu gitu loh ternyata kayak saya ini ilmu untuk agama yang masih kurang ilmu tentang masih kurang semua bagaimana ya dengan berinteraksi dengan alim ulama seperti Ustadz Ismail gini ya Insya Allah seperti itulah kalau saya ngumpul dengan penjual minyak wangi ya saya ikut wangi kan itu kalau nanti saya masuk neraka ya tolong ditarik gitu loh ya Oh itu teman saya gitu ya berkumpul dengan orang ilmu Insya Allah lah kita juga akan mencintai ilmu karena memang manusia itu punya karakter kuriositas yang sangat tinggi yang ketiga kuat ibadahnya ini yang juga ya kita saya akui lah ya saya sendiri tidak kuat ya ibadahnya itu saya sholat kadang sambil ngantuk-ngantuk ya kan terus wah kayak di pekso bangun subuh kadang ya kalau tidak dikasih alarm itu saya nyoba itu pernah saya mencoba bagaimana kalau saya tanpa alarm kira-kira melek enggak mata saya itu enggak juga ada sampai 12 jam 5 kalau saya alarm ini kan berisik gitu ya dibikin yang cari yang cari apa melodi yang berisik jadi jam kalau saya biasa jam 3 lebih 50 menit itu mesti alarm tak setel situ udah bangun 3.50 kan hampir kan itu subuh nah kalau di Semarang 3.50 itu juga beratnya bukan main padahal ini syarat untuk menjadi apa generasi yang kalau dulu ada Darul al-Arkom itu ini syarat yang ketiga yang keempat adalah zuhud siapa yang bisa kenikmatan jasmani itu kadang-kadang karena kita orang yang punya susunan susunan jasmani lebih kita utamakan dari kenikmatan rohani tadi saya baru datang dulu udah ditanya Ustadz Ismail Yusanto prop dimasukkan sumur itu enak apa tidak saya kan baru datang ditanya gitu otak saya langsung cuung 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 Oh Nabi Yusof bener ternyata jawaban saya bener enak enak karena prop tahu Nabi Yusof bener jadi kalau kasus yang saya itu kan ibaratnya prop ini masukkan sumur dulu nanti enggak tahu jadi apa kalau iya ketemu Julaikah saya tunggu yang pakai nikop wah nanti kalau denger istri saya enggak tahu ini bisa dibukain pintu pada nanti baik kemudian Bu Dewi ya kan tadi saya ini kita juga mengapa saya kira apa ya mendengar kata-kata dari Surya Palohan mengatakan kalau Indonesia sebenarnya bukan ekonomi yang SEP sistem ekonomi Pancasila bukan uang sistem ekonomi Pancasila kalau anda cari dulu seri Adi Swasono pernah menyusunnya gitu ada siapa apalagi itu Mobi Harto menyusun tapi amblas semua istilahnya sekarang ambiar karena pragmatisme kalau kita enggak ke Neolib ya ke sosialis dua itu yang sekarang kita pakai jadi yang kita sebut dengan ekonomi Pancasila silahkan cari kalau sudah ketemu ayo kita adu mana sih ini sebenarnya yang benar-benar sebenarnya ada enggak prof ekonomi Pancasila itu sebenarnya ada tadi ada ada karena konsepnya ada cuma tadi karena ideologinya tadi juga antara ide dengan pelaksana tidak konek nah sudah begitu dipakai di sistem ini ambiar sobat ambiar itu kemudian kalau tadi sudah sudah dipakai ya close loop itu sudah dipakai Budewi ya Budewi sendiri sudah bagaimana misalnya ada suatu institusi yang besar kayak saya di Semarang itu ada Unisula Unisula itu dikenal sebagai kemarin di Uniol juga muncul ada penanya dari sana yang dosen di sana mengatakan kami di Unisula itu sudah tidak disebut sebagai kampus yang radikal saya katakan begitu ya betul itu ketuwayasannya radikal saya bilang gitu maksudnya yang teman saya di masjid itu kan jadi Masjid atau Afrik dekat saya itu ketuwayasan Unisula namanya bebasan Tuhan itu pemilik pemilik persetakan urkan Quran itu ya itu bebasan Tuhan itu dikenal radikal padahal orangnya bukan main baik baik lembah manah kalau orang Jawa itu sopan santun loman lah ya loman itu ya tidak pelit ya dermawan itu dikatakan radikal lu kalau seperti itu dikatakan radikal saya bilang orang yang punya prinsip dikatakan radikal lebih baik anda katakan saya radikal betul nggak maka tadi saya katakan to be a Radikal Agent oh keren to keren gitu kan Yes gitu ya Nah kalau ditanyakan seriuskah kita sebenarnya pertanyaan tadi kembali ke hati nurani ya Bu ya tapi bagaimana kita membangun awareness persoalan kesadaran ini yang memang butuh banget saya katakan pernah saya katakan begini ya ada seorang ulama atau taruhlah seorang Kiai yang kitabnya itu muter itu dinding rumahnya itu penuh kitab tapi kalau sudah bicara tentang prinsip-prinsip Islam apalagi giroh Islam lagi perjuangan Islam itu tiaram ya lebih baik kurang yang nggak ngerti apa namanya kitab kuning seperti saya ini girohnya tinggi ya nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya to be regal agent ya jadilah radikal agen yang radikal ini pesan untuk kita kita semua kita ke Pak Edi dulu ya kalau di Malaysia ini kan baru baru saja itu dikeluarkan semacam kebijakan apa kampanye by muslim first gitu kan dan itu ternyata memberikan dampak yang besar nah untuk konteks Indonesia bisakah itu dilakukan untuk melawan kapitalisme global yang demikian menggurita di Indonesia ini ya ini ini by muslim first ini ternyata baru tiga bulan aja mereka pontang-panting ya mereka tuh ekonomi kapitalis yang banyak di digerakkan oleh orang-orang Chinese disana ke pontang-panting dan konon kabarnya mereka harus membanting harga barangnya supaya orang-orang muslim Malaysia beli barang dari mereka tapi by muslim firstnya itu dahsyat dan mereka nggak peduli lo mau banting berapa persen gue tetap beli barang-barang muslim nah ini kan sebetulnya sesuatu yang sangat ideal gitu ya karena semangat semangat semacam ini kan sudah lama kita gaungkan minimal 212 itu punya momentum yang dahsyat kemudian lahir ks212 kemudian ada air 212 ada 214 dan sebagainya nah kami di GNPF itu dianggap bapaknya ks212 dan ks212 selalu memberikan laporan secara rutin pada kami saya terpaksa baca laporan dan kewangan sebagainya sayang sekali sejauh ini pelaksanaan para pengurusnya maksud saya belum seperti yang diharapkan karena uang yang dikumpulkan itu kan sebetulnya maksudnya untuk memberdayakan ekonomi umat tapi oleh ketuanya mohon maaf disimpan ke dana reksa ke saham segala macam itu yang membuat para Dewan Pengawas edisi kemarin murka gitu ya ada teman kita ekonom siapa namanya Isaduddin Ursi ada Jufri segala macam mereka berkali-kali memberikan masukan dan teguran tapi belgedes ya Mbak Lelo akhirnya mereka menarik diri sebagai Dewan Pengawas itu satu ya pertama ya yang kedua ketika Habib di Mekah dilapori bahwa kita punya sekian puluh sekian ratus ks oh kooperasi Sairah 212 eh bukan kooperasi Sairah apa namanya punya 212 Mart gitu ya Habib senang tuh wah bagus-bagus eh dia tiba-tiba tanya yang punya ks itu semua ya punya ks bukan itu punya komunitas-komunitas loh ks tugasnya ngapain ngutip duit doang gitu kan wah habib murka lagi juga jadi itu bagaimana sebetulnya pengelolaan yang ada semangat giroh bagus tapi oleh teman-teman kurang ditangkap dengan secara yang baik sebenarnya itu yang pertama yang kedua dari ibu tadi soal nurani kita juga bermasalah sebagai konsumen jadi kalau ada misalnya innamal mu'minu na ikhwat itu lebih dipakai oleh pengusaha-pengusaha Chinese mereka yang namanya uhuahnya itu dasyat luar biasa uhuah jinayah gitu ya itu dasyat luar biasa ibu atau surat kalian ingat nggak ada tokoh marketing yang namanya Tungda Semuaringin wah saya termasuk yang ikut training-training dia dan tidak murah gitu ya beli buku marketing revolutionmu itu sekali dia seminar ribuan orang pak peserta ribuan dan semua semangat teriak-teriak sampai kita diung ini yang seminar siapa gitu pembicara aja semangat banget tapi segitu banyaknya orang itu 90% sebelah sana orang-orang belah sana yang begini nanti ujaran kebencian Sarah ini kan nggak bisa ini tindakan kebencian kan nggak bisa sana dan itu semua disela-sela acara itu jualan macam-macam ada jualan tiket jualan buku jualan itu semua lari semuanya tapi kita begitu kita buka dagangan tawarin temennya mas beliau masih oke diskonnya berapa langsung diskonnya berapa udah gitu nanya kalau beli 10 dapat bonus berapa selalu begitu jadi cari murah cari gratis ini ya tester dulu ya gratis jadi kita baru mulai udah digendoli sama temen-temen begitu kita buka warungnya datang ke tangga bilang datang ngutang dulu ya ngutang ke kita belanja ke mark-mark itu indo alfa itu itu terjadi di mana-mana kok nggak belanja sama orangnya si Edi mahal berapa emang mahal gula dia 12 ribu loh kalau disana di mark cuman 11.500 beda gua apa ya bos tapi lari kesana semua kok nggak beli nggak beli beras di Edi apak berasnya ya nggak apak gimana orang nggak laku-laku ke bulan-bulan jadi apak nah ini yang begini maksud saya ibu itu bagus banyak pertanyaan saya nggak tahu nggak habis pikir bagaimana caranya tapi kalau memang benar-benar serius mesti ini kekuatan dasar sekali ibu bisa bayangin nggak 267 juta penduduk Indonesia kita ngomong kecilnya 80% lah itu muslim itu berarti ada 200 juta lebih penduduk Indonesia muslim 200 juta itu kalau 10 persennya aja 20 juta belanja sesama muslim wih top banget dasyat banget terima kasih tadi abone ol